Setelah menjadi daftar pencarian orang atau DPO, selama berapa bulan terakhir, eksekutor penyereman air keras terhadap aktivis yang terbilang sadis di kota Palembang, Sumatera Selatan yang menyebabkan korban cacat seumur hidup, akhirnya ditangkap polisi Subdit Jatan Traspolda, Sumatera Selatan. Laku terpaksa dihadiah timah panas lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap. Kami Lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah rekaman kamera pengintai CCTV di kawasan Megaria Ilir Timur 1 Palembang yang memperlihatkan dua orang pelaku menggunakan sepeda motor menyerapkan air keras terhadap aktivis bernama Panji Krishna Suharjo, warga jalan Karanganyar, Pelaju Darat, Palembang pada bulan April lalu. Pasca kejadian, polisi berhasil menangkap seorang pelaku berinisial FR yang bertindak sebagai pengemudi motor. Sedangkan tersangka Franky melarikan diri dari kejaran polisi. Setelah sempat buron, Franky akhirnya berhasil ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Lampung Timur, Provinsi Lampung. Menurut keterangan Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Pembes Pisar Sialagan mengatakan motif penyiraman air keras tersebut di latar belakangnya sakit hati antara tersangka FR dengan korban. Hal itu karena korban menjanjikan bisa memasukkan pegawai dengan menyiapkan uang belasan juta rupiah per orangnya. Pelaku FR yang sudah membawa beberapa orang merasa malu karena sudah ditipu oleh korban hingga akhirnya berbuat demik kepada korban dan mengajak tersangka Franky sebagai eksekutor. Tidak punya masalah dengan korban. Yang punya masalah dengan korban adalah tersangka FR yang sudah diproses. Sedangkan tersangka yang sekarang tidak mempunyai masalah. Jadi yang menyuruh melakukan menurut yang tersangka ini, yang baru, kedua ini, yang melakukan penyiraman, yang punya masalah, dan menyuruh melakukan perbuatan itu adalah tersangka yang pertama ditangkap. Jadi motifnya tetap ada hutang-hutang atau seperti apa-apa? Seperti itu. Kalau ada masalah janji dapat memasukkan JPNS atau honor daerah, tetapi uang sudah diberikan tapi tidak terwujud. Ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis 170 ayat 2 dan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Malembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.